Tuh pintu bawah masih kebuka kan? Setelah gue tutup Tutup gak tuh? It was at this moment that he knew He fucked up Oh guys guys ada orang tuh Ada orang mau masuk tadi Gila Ada orang mau masuk? Gak boleh boy Itu orang yang tadi mungkin ya guys Dia liat oh ini ada karak kebuka nih pintunya gue iseng lah masuk Jangan-jangan sudah ada orang di dalam pesawat gue nih Jangan-jangan Halo semuanya apa kabar? Sampai langsung balik channel saya Jadi di video kali ini gue lagi pengen bawa ini guys Pesawat Anvil C8X Pisces ya C8X Pisces Expedition Nah sebenernya ini pesawat tuh Gue belum pernah pake juga Dan Biasanya pesawat ini tuh dimasukin ke pesawatnya Anvil Karak guys tapi Ini bukan pesawat parasit Seperti Merlin, Archimedes Yang waktu itu ada Bisa docking ya Docking di inangnya seperti itu Nah guys sebelum kita lanjut Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys Karena itu akan berguna banget untuk saya Dan Kalian biar kalian gak ketinggalan berita juga Ketika saya ngepost konten baru Jangan lupa follow instagram gue juga Di skamasa 788 Karena disitu saya akan ngepost Thumbnail Sekarang ada screenshot Terus karena ada cinematicnya juga Dan kalau kalian player baru Kalian bisa pake revacode saya yang ini Sehingga kalian bisa Mendapat tambah 5000 kredit Dalam game guys Itu setara dengan 5 dolar Jadi lumayan ya Nah itu jadi Kedisi itu kalian bisa pake Untuk beli item-item dalam game Armor, weapon, magazine Ya Oke guys kita lanjut ke Videonya Oke guys jadi ini adalah Anvil C8x Pictures Expedition Kecil ya Bentuknya Bentuk badannya mirip Anvil Karak guys Seperti Mininya Anvil Karak Kita-kita liat Seperti ini guys Itu lebih jelasnya By the way Center gue Gue gak bisa nyalain guys Ini ada bug Sebenjak item gue Hilang yang kedua kalinya Sampai sekarang Gue gak bisa nyalain center ya guys Oke Kita masuk Oh isinya cuma seperti ini Stur Kita bawa terbang dulu guys Gue pengen tau pesawat ini Punya quantum drive gak ya Soalnya pesawat parasit itu Seperti Merlin Alchimedes itu gak bisa Dia gak ada itu Gak ada quantum drive nya Oh dia ada guys Dia ada Dia ada Coba kita ke Om 6 Eh Om 4 Biar kita bisa explore Lebih jauh No Oke Oh tembaknya seperti itu Oh dia ada dua Jadi ada Ini ada senjata Keduanya juga Kita lihat dari depan Seperti apa nih Seperti apa nih Lihat tuh Ini punya yang lampu Lampu yuk gak keliatan banget ya Seperti itu guys Terus kalau kakinya Oh ini gak keliatan Bentar Gue posisiin dulu Ke area yang lebih terang Kakinya seperti ini Simple sih Oh Sayapnya dilipet Ini untuk exploration guys Mungkin ada Tempat scanner Coba kita keluar Disini apa nih Oh ini ada tempat duduk Cuma duduk doang Iya Cuma duduk doang guys Sama yang itu juga ya Ini cuman kursi doang Terus Ada yang bisa saya akses Modul atau apa Baterai Gak bisa Dibuka Cuma kita Cuma kita sila graffiti Kita lihat dari luar Seperti apa Woy Kayak rusak nembakkan tadi Mudah-mudahan bukan deh Oke guys Jadi pesawat ini memang Simple ya Cuma seperti ini aja Dan tidak ada Missile guys Kayaknya gak ada Missile deh Soalnya dia kecil banget Dan ini sebenernya Untuk companionnya Karak sih Idealnya Atau sih cuma Seperti itu tuh Oke kita masuk lagi Nah sekarang gue mau coba guys Gue mau pakai pesawat Karak Kita masukin ini Kedalamnya Karena gue belum pernah Masukin pesawat lain Kedalam Karak guys Oh di depan Pilotnya ada apa aja Open exterior Oh gak ada ejection ya Ini gak ada ejection ya Oke Gak bisa Gak bisa melontar pilotnya Berarti Exterior cuma apa sih Cuma yang bawah itu doang ya Cuma pintu belakang doang Main Iya Exterior cuma pintu belakang doang guys Sisanya gak ada apa-apa lagi Cuma pintu belakang ini doang Oke Oke saatnya kita Kembali lagi Ke itu stasiun Oke guys Jadi gue rencananya gini ya Gue terbangin karak Habis itu nanti gue buka itu pintu kargonya Eh pintu kargonya Pintu hangernya Terus nanti gue masuk lagi ke stasiun Pakai zero gravity Itu nanti gue panggil yang piece chest Untuk nanti gue bisa masukin ke saat-saat ini guys Nah tantangannya adalah Mudah-mudahan tidak diganggu orang lain Yang penting itu Yang satu lagi Tidak ada crash Cuma itu doang guys Harusnya bisa sukses sih Oke jadi ini Alphicarax ini sudah pernah gue ekspor ya guys Interiornya itu di video yang ini Jadi gue gak eksplor khusus Untuk interior lagi disini Dan pilotnya guys Pilot di karak itu Gak bisa nembakin Senjata ya Jadi Nimbakin armament Jadi dia memang Mesti butuh orang guys Yang turut yang di kanan kirinya itu Atas juga Itu untuk Bisa jaga pesawat ini Ini gitu Nah itu biasa itu ada tangganya Ada bugnya nih Elevator yang itu Dulu gue pernah kena bug disitu Oke kita ke Habitation deck Gue lupa kok kita dimana sih Oh iya kayaknya ini Itu bridge Itu bridge Ini bridge tuh Ayo Nah ini tepat pilot ini ada dua guys Satu yang lantai bawah ini Sama satu yang lantai atas Yang sebelah ini nih Yang atasnya nih Cuman kita di sini aja deh Biar udah dibuka juga kan Di sini Karak ini adalah pesawat favor Di banyak orang guys Oke hidupin Kenapa gak nyala Oke kita tag off Oke hati Ups Wow tabrah gue Badannya kegedean Oh 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 Kenapa geter-geter nih Kakinya ya Kakinya gue simpen dulu dah Oke kita akhirnya bebas guys Nah Sudah Sampai sini doang guys Biar nanti gue gak tau jauh terbangnya Jadi gue masuk lagi lewat itu tuh Ichiro graffiti yang itu tuh Nah jadi pesawat gue seperti ini Karak nih guys Nah itu hangernya tuh di atas tuh guys Sekarang gue mau Buka eksterior Eksterior mana nih Oke Gue open eksterior guys Jadi semua eksterior pesawat ini tuh dibuka Sama karak ya Pintu bawah Pintu atas Yang hangernya tadi Jadi pesawat ini bisa dimasuki orang lain guys Bahayanya itu Oh live-nya disini Ayo kita ke Subdeck Ini harapannya cuma gak ada orang yang nakal doang guys Oke guys Kita zero graffiti ya Aduh kok ngelag 1, 2, 3 Kita zero graffiti guys Gue baru sadar Kalau hangernya seperti ini Gak bisa gue masukin Coba Request Gue mesti pindah lagi guys Itu hangernya Kalau hangernya itu besar-besar Dia gak ada pintu masuk elevator Yang langsung dari luar Jadi gue mesti pindah lagi pesawatnya Lihat tuh guys Ada orang lain Nah ini polisi deh Itu polisi Atau player lain tuh Tadi dia gak scan sih Cuman kan kita kan di zona armistis Oh dia mau ngapain bro Jangan bun gue dong Oh Gue mati guys Nah ini dia nge-bugnya guys Kalau kita masuk tuh Seperti ini dari zero graffiti Tuh ada nge-bugnya seperti itu Oke guys Jadi tadi ada untungnya gue mati guys Gue jadi langsung nge-spaulin di dalam Jadi gue gak usah zero graffiti lagi Cuman tadi ada orang yang deketin gue deh kayaknya Jadi Di kota-kota afrika raport Jadi dia papain sama dia Ayo cepet Ya Yaelah Bong-bong waktu nih Bong-bong waktu nih Tuh sampai kalah kita masih disitu guys Nah ini akan pilih karak kita guys Oh ini ada gimbal Peaches ini ada gimbalnya Nah kita mau masuk ke tengah-tengah itu tuh Kita mau masuk ke tengah-tengah situ guys Jadi pertama kita lipat dulu sayapnya Oke deh Ini Gue lihat begini aja deh Karena gue takut kenapa-napa Gue kurang kecepatan dulu Scrollnya gue begini Ini mini karak lah Karak kecil Oke Turun 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 lagi Ya turun 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 Aman 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 Ops Ops Oh aman guys Bisa gak nih Bisa gak nih Eh jangan miring Jangan miring Jangan miring Aduh First person Kadang-kadang kalau lihat dari kamera luar Gue bisa bingung Mesti first person Gue enaknya first person soalnya Kanan Eh ke kiri Cat Eh turunin Yes guys Berhasil Wih Kita lihat Kita ini berhasil meneratkan pesawat Anfield Pistress di Anfield Karak Dan sekarang komputer gue Nge-naik Jangan crash dong Gila sih kalau sampai crash udah begini Padahal barusan mendarat loh Oke guys ini kayaknya gamenya bakal crash nih Oh belum masih gerak dia Masih gerak Ayo servernya jangan crash Jangan crash Gila kalau sampai crash gue mesti Gimana nih Oke guys ini gue udah setunggu Berapa lama nih ya Oke guys ini Gue masih bisa selamat ya Belum crash Oh ini kayaknya gue pake Terlalu belakang deh Gapada Untuk sekarang seperti ini dulu Udah tuh guys Berhasil kita Misalnya kita Pijakin karaknya deh Ini pertama kali nih gue begini Mantep banget Wih Langsung ke karak Ayo tutup pintunya mana Oke masuk pintu ini Lalu kita tutup hanger kita guys Jadi pasal ini sudah-sudah disini nih Mantep Hanger kita disini tutupnya Nah ini monitor ini Untuk tutupin Hangernya Mantep Sudah tutup Jadi kita Sekarang terbangin guys Kita langsung pake bridge yang di atas aja Oke ini kita pake Lantai 2 nya ya Ini kokpit lantai 2 nih guys Itu pintu bawah masih kebuka kan Sekarang gue tutup Tutup gak tuh Oh guys guys ada orang tuh Ada orang mau masuk tadi Gila Ada orang mau masuk Parah banget Gue langsung jam aja deh Gak boleh boy Itu orang yang tadi mungkin ya guys Dia lihat Oh ini ada karak kebukaan Di pintunya gue Isang lah masuk Jangan-jangan sudah ada orang Di dalam pesawat gue nih Jangan-jangan Oke guys Kita sudah di tempat lain Ya Ini sih sudah aman Sudah lumayan aman Dan ketimbangan tadi Tapi kenapa gue gak bisa Close exterior ya Yang tombol close exterior Dimana nih Gak ada ya Kalau pilot yang Kalau yang di command station Gak ada Coba gue turun Oh iya guys Kaget gue Mungkin orang lain Gue pake senjata apa Apa adanya dulu dah Disini Kita kalau dibajak SMG ini aja Legazinnya Eh lah Ini apa adanya aja Oke nih Ini ada pelurunya Kita ke lower bridge Lompak aja Jadi gini guys Kalau kara Itu memang sering Pesawat itu dibajak Kara Kal terpilar Gue sering Kadang melihat orang lain Orang luar negeri Jadi Mereka kayak ada Punya group gitu Untuk piracy guys Nah salah satunya Karak tuh suka dibajak juga Selain Caterpillar Oke sekarang gue mau close exterior Close Sudah Nah yang depan tuh disimpen guys Jadi seperti ini guys Pesawatnya ya Gue pertama kali Simpenin pesawat kecilnya Di dalam karak Gue mau coba lagi Akses ke bagian itu Kita open exterior That's it guys Hanger bagian atas Mantep kan Itu pesawat kita tuh Gue makinnya kan terlalu belakang ya Oke saatnya kita Coba terbangin lagi Yang itu guys Pesawat pistesnya By the way Senjata gue ini Cuman Satu magazine guys Ini senjata yang gue loot Dari NPC Ini senjata yang dulu sih Gue Gue sudah terjadi dulu Medical ini ke tempat respawn Nah ini bisa jadi tempat respawn Setelah setelah gue ya Gue belum pernah pake ini Cuman kalo ada pirates Dia bakal nunggu disini Terus dia akan nembakin Orang yang respawn gitu loh Jadi kita jangan disini Karena kalo sampe karaknya ini hilang Pun gue juga gak ada masalah sih Oke saatnya kita Kemana ya Kalo mau ke situ Oh gue mesti ke lantai atas Kita buka pintu atasnya guys Oke jadi buka ya Home sweet home Oh lama banget Buka pintu ini Mantap guys Kita di karak Eh kita Iya kita di karak Mantap kan Nah Saatnya kita coba Mendaratin lagi Ini mendaratnya Dia gak bisa Otomatis ya guys Karena bukan docking Ini ibaratnya Kayak kita mendarat Di Mendarat manual Di pesawat yang lain gitu Dia bukan docking Seperti Merlin Atau Aci Medes ya Wait 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 Night 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 Mantap Mantep Ini baru karak Baru Anfield Baru exploration guys Jadi misalkan Jadi misalkan Pesawat induk ini Misalkan ada temen kita nih Yang terang pake Esau ini kan Terus kita Kita nih mau nge scout Atau mau liat-liat tempat lain Kita bisa pake sok kecilnya Gitu Udah guys Gue sebenernya gak ada Mau gue ngapa-ngapain lagi sih Gue cuma mau Mendaratin ulang Coba gue Mendaratin ulang guys First person Coba ya Coba ya First person Ayo Buka landing gearnya Kita kecilin sayapnya dulu Oh iya First person ya Lupa gue Pasin aja tuh Badan Karaknya dengan kita Ini gak seperti Elite Dangerous Kalau Elite Dangerous tuh Kita bisa Satu kita bisa otomatis kan Terus kita bisa liat Bawah Nanti ada hatnya nih Muncul kayak Bawah kita nih Sudah tegak lurus Apa belum Kehalang apa enggak Kalau di Star Citizen Masih payah ya Dia belum ada itunya Harusnya ada dong Jadi kayak ngebantui kita gitu Jadi kita gak usah pake Kamera Seperti ini Gak usah Kamera seperti ini Oh by the way Pas juga ya gue bikinnya Kita mainin barangnya sini guys Ini untuk gak tau kecepatan Wait Jadi kita Kenapa ini Oh sudah landing guys Mantep Pistes Coba kalau gue Bentangin sayapnya Kalau gue ngebantangin sayapnya Ini kayaknya muat juga ya Lihat nih Ais Oh bener-bener sayapnya juga muat ya guys Cuman lebih enak Begini aja Lipat Wah mantep Sudah landing guys Gue udah post banget guys Oke guys jadi videonya sampe sini aja guys Semoga kalian suka videonya Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys Karena itu akan membuat gue semangat membuat konten seperti ini Dan jangan lupa Follow Instagram gue Sekarang masuk 2788 Karena disitu gue akan ngepost thumbnail Screenshot dan cinematic Biasanya sih thumbnail ya Seiringnya dengan saya post di Youtube Lalu kalau kalian baru pertama kali mau main Sang upstart Akun Star Citizen Kalian bisa Pake referacode saya yang disini Klik link yang di deskripsi aja guys Itu langsung keisi nanti referacode-nya Bisa dapet 5 ribu credits dalam game guys Itu setara dengan 5 dolar Kalau di store-nya Star Citizen Kita sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton